Sebenernya masih muda ya, Pak atau Bang atau Mas biasanya nyaman dipanggilnya? Kalau di jabat, Kang. Kang? Oh, Kang. Kang Ilham. Oke, kita panggil Kang Ilham ya. Kang Ilham, ini agak menjadi pertanyaan yang mungkin semoga gak kapok dijawab. Kenapa masuk politik mau sih? Nah, buat saya itu sebetulnya biarpun masuk politik, saya tujuannya tetap sama. Apa? Saya pulang ke Indonesia memang di sini untuk membantu negara bangsa menjadi maju. Oke. Jadi dulu sebagai bisnis atau akademisi atau aktivis selalu dengan tujuan yang sama. Saya cuma pindah jalur, tapi tujuan sama. Nah, salah satu yang menjadi ciri Kang Ilham ini adalah dia selalu on time. Saking on time-nya punya dua jam yang dipakai sekaligus, boleh ditunjukkan Kang Ilham. Iya, ini ada satu. Kenapa pakai dua jam? Kedua. Nah, ini sebetulnya alasnya agak berbeda. Ini adalah jam yang Bapak gunakan tiap hari termasuk waktu Bapak meninggal. Jadi Bapak berpesan kepada saya untuk selalu mengenakan jam ini. Jadi saya mengenakan, itu kena Bapak. Kalau ini jam saya memang yang tersambungkan dengan handphone. Jadi bukan saja jam, tapi ada juga informasi. Kalau ini memang jam, tapi juga sekaligus saya terkenang dengan Bapak. Wow, lengkap sekali. Penuh makasih. Terima kasih Pak Ilham. Oke, langsung saja silahkan duduk. Kita akan lebih banyak lagi menggali. Silahkan duduknya di sana. Baik. Kali ini Q&A akan menggali banyak informasi. Kita akan berdiskusi, bertukar pikiran, tanya jawab. Namun ada aturannya, ada 9 box. Yang nanti akan ada topik-topik di dalamnya. Dan silahkan nanti Kang Ilham boleh memilih box mana yang disukai. Kita akan semula yang pertama. Box nomor berapa? 9. Box nomor 9 ya. Kita buka box nomor 9. Politik-Gelitik. Terima kasih. Ya, bicara soal politik. Pertanyaannya modalnya apa sih Kang Ilham untuk memajukan bangsa? Kan sudah lama gak kelihatan sebenarnya masuk di dunia politik. Tapi tiba-tiba muncul begitu. Saya kira negara ini kalau mau maju, kita kan punya target yang besar. Mau menjadi Indonesia emas. Kita lihat contoh-contoh lain negara di Asia misalnya. Jepang, Korea, Tiongkok mereka itu menjadi maju. Kenapa? Karena industri. Karena industri? Kalau kita lihat ya 30 tahun yang lalu siapa yang mau beli mobil Cina? Gak ada. Mo Chin pun tidak laku dulu karena memang kualitasnya kurang baik. Tapi sekarang, jangankan mobil dan sepeda motor. Kita naik bus tiap beberapa hari naik bus. Misalnya saya dengan Bandung, Jakarta itu kan sering banget. Itu teknologi Cina gitu ya. Dan dulu itu mereka dibawa kita. Tahun 90-an. Sekarang udah berapa kali di atas kita. Jadi kita melihat ya mata kepala kita sendiri dalam generasi kita ini. Ya memang kalau kita mau menjadi negara maju. Hals pakai cara tertentu. Cara tertentu Bang Hensat. Setuju gak? Saya sih setuju aja. Cuma yang saya bingung ngapain masuk jalur susah ya. Kan masuknya lewat jalur pilkada kan. Jalur pilkada di Jawa Barat juga. Menurut saya itu masih jauh dari level nasional. Padahal menurut saya kalau Pak Ilham mau minta jadi menteri. Pasti dikasih sama Pak Prabowo tuh. Kenapa gak mau ambil jalur yang lebih mudah Pak? Pertanyaan bagus sekali. Karena itu memang sering yang ditanyakan kepada saya. Tapi kalau menurut saya begini. Kalau kita, perkihan saya adalah. Kalau sekarang di bentuk kabinet. Yang diberikan prioritas. Itu yang telah berjasa. Untuk Pak Prabowo untuk memenangkan pilk presenya. Jadi mungkin saya tidak termasuk dalam merah itu. Jadi biapun sering dikatakan mau dibentuk kabinet dengan para pakar. Jadi tidak diperhatikan kemauan patah politik ini itu. Tapi belum tentu seperti itu. Kalau saya mau jadi gubernur tergantung dengan pemilih. Itu perbedaannya. Dan dua-duanya ada kiprah. Jadi benar ada jabatan zaman kementerian yang orang pikir saya cocok. Sebagai contoh. Kementerian Ristek. Banyak orang bilang, oh Ilham kamu jadi Ristek aja. Saya pikir cocok memang. Hanya saja kita saat ini tidak ada kemudian Ristek. Itu telah dihilangkan menjadi brin gitu ya. Atau brin sebagian masuk ke dikbut Ristek. Itu beda dengan zaman dulu. Nah kita lihat bagaimana apa itu akan ada lagi. Kemudian kalau saya kan mau menyalankan diri sebagai gubernur. Juga bukan di sebarangan provinsi. Ada yang bilang, kenapa sih gak di Gontalo aja. Karena saya ada darah Gontalo. Atau tidak di Sulsel. Jadi juga ada darah Bugis gitu ya. Ya saya pikir dua-dua provinsi penting. Tapi dia tidak punya industri yang berarti. Kalau industri di Indonesia ini. Lebih dari 50% ada di satu provinsi. Yaitu namanya Jabar. Jadi lebih cocok ke Jabar. Yaitu juga kontribusi kepada kita menjadi Indonesia emas. Menurut saya tidak kalah dengan kita menjadi menteri di satu bidang. Memang lebih nasional bahkan internasional. Tapi bagaimanapun industri kan harus diimplementasikan. Di mana? Itu di daerah. Daerah mana? Ya menonjol dua menurut saya. Jabar, jatim. Tapi kan gini Pak. Tegu tangan dulu. Menteri itu akan dipilih Oktober Pak. Sementara Pilkada baru November. Tapi dalam perjalanan misalnya. Kemudian Pak Prabowo minta Kang Ilham sebagai menteri. Akan take menteri atau tetap maju ke Pilgub. Saya kira disitu ada kendala waktu. Karena kalau kita mau nyalon sebagai gubernur. Pendaftarannya adalah tanggal 27 Agustus. Jadi kalau dipilih seandainya sebagai menteri. Itu dua bulan kemudian. Di mana sudah kampanye berjalan dua bulan. Atau sebulan. Kemudian sudah kita berinvestasi cukup banyak. Banyak orang punya harapan. Jadi janji-janji yang susah itu menurut saya. Lebih tidak bermoral. Kalau kita misalnya tiba-tiba lompat gitu ya. Jadi oh kita tidak terus. Kita jadi menteri aja. Lebih enak gitu. Wow tidak bermoral. Oke dia. Itu beban buat dia. Beban. Tapi Kang kenapa baru sekarang? Kenapa baru muncul sekarang? Banyak yang bertanya juga seperti itu. Yang saya belajar di dunia politik ada yang namanya momentum. Kadang memang belum cocok rasanya ya. Jadi katakan kenapa gak lima tahun yang lalu. Misalnya ya. Lima tahun lalu itu ayah saya baru meninggal. Dan waktu itu memang mungkin secara mental saya belum siap. Karena ini juga mendadak tuh sekarang ya. Jadi saya beberapa bulan yang lalu mengadakan diskusi dengan teman dan saudara di kantor. Seperti setiap beberapa saat kita mengadakan diskusi lebih ke politik. Apa yang harus kita buat sebagai orang yang bergabung di bisnis. Kita punya aktivitas di organisasi. Sekarang ada perubahan politik. Apa yang kita harus lakukan. Ada seorang saudara yang menyampaikan ke saya. Dia bilang ham kenapa sih kamu gak mau nyalan sebagai gubernur. Saya bilang saya ini bukan orang politik. Tapi dia bilang ham pikirin. Karena yang diperlukan oleh negara kita adalah muka baru. Kita memat lihat itu-itu aja. Terlalu ada sedikit yang penyegaran gitu. Saya bilang tidak salah juga ya pemirkan kamu. Jadi luaduan saya yang sangat mengejutkan ya lu reaksinya luar biasa. Tapi kan kalau tidak salah apa benar dulu Bapak sempat melarang untuk Mas Ilham masuk politik? Kalau melarang gak pernah. Bapak tidak mendukung, tidak melarang. Tapi lebih banyak. Tidak mendukung, tidak melarang? Tidak. Tapi gimana? Mendukung maksudnya gini. Mendukung tidak menyarankan ya. Oke. Jadi saya tidak pernah bertanya. Oh saya mau jadi politik sih Bapak bilang gak mendukung. Bukan itu. Tapi Bapak tidak pernah mengatakan kamu ini harus berpolitik. Tidak. Tapi Bapak juga katakan bahwasannya. Kita kalau sebagai warga bisa saja kita menggunakan jalur kita masing-masing. Bisa sebagai pebisnis, akademisi, aktivis. Atau apa saja. Semuanya membantu dalam hal memajukan negara bangsa. Semuanya. Jadi tidak wajib masuk ke dunia politik. Tidak wajib masuk ke perpentahan. Jadi silahkan. Silahkan. Seru itu Kang Ilham yang pengen saya ditanya. Karena gak banyak anak yang bisa mengikuti atau menginspirasi layaknya seorang ayah. Iya. Jadi dan ini terlihat dari pertama tadi Kang Ilham menjawab. Jawaban-jawabannya itu mengingatkan kita semua atas statement-statement almarhum yang Habibi dulu. Kenapa akhirnya masuk politik. Saya ini bukan orang politik dan lain-lain. Pertanyaannya adalah apakah itu memang terinspirasi oleh beliau. Atau karena ada tekanan atau itu menjadi beban gak sih sebetulnya menjadi anak dari seorang presiden nomor tiga di Indonesia. Yang dicintai dan dihormati legendaris pula. Sangat dihormati. Ya kalau kita lihat diri saya memang gak bisa melahirkan diri dari pengaruh Bapak. Banyak sekali informasi yang saya diberikan oleh Bapak dan Ibu. Dan saya banyak sekali belajar dari mereka. Saya apa namanya. Dari kecil memang sering dibawa oleh Bapak kemana-mana. Tapi saya tidak pernah ada tekanan dari mereka untuk menjadi ini itu. Jadi bertemu dengan orang. Mereka tahu saya ini anaknya Pak Habibi. Ekspektasinya bisa selangit. Kalau saya tidak memenuhi ekspektasi tersebut itu bisa jadi bumerang. Dan ada juga tidak semua orang berpikir positif. Ini mungkin kebetulan positif ya. Jadi saya jadi ini memang sebagian kena Bapak dan Ibu. Tapi sebagian juga kena saya sendiri. Dan ada proses yang dilakukan sendiri juga? Ada proses. Harus jelas ada proses. Benar. Oke. Sedikit saja ya Kang Maman. Pucang tangan ini dipakai oleh Pak Habibi sejak kapan? Yang ini? Iya. Udah lama sekali. Udah lama. Artinya kemungkinan 13 November 1999 dipakai Pak Habibi? Itu saya tidak tahu. Oke. Katakanlah bisa saat itu. Bisa saja. Itu momentum di mana Pak Habibi merasa dipermalukan oleh MPR. Iya. Karena pertanggung jawabannya ditolak. Iya. Padahal keberhasilannya luar biasa. Dolar 16.800an bisa jadi 7.000 bahkan pernah jadi 6.500. Iya. Gak dilihat oleh MPR. Iya. Betapa turbulensi politik itu begitu berat. Iya. Siap menghadapi hal-hal seperti itu? Saya kira saya belajar dari contoh Bapak. Saya waktu itu berada dengan Bapak. Bukan di samping Bapak. Tapi saya di rumah. Terus kemudian apa yang dilalui. Dan di alam itu. Kita diskusikan sekeluarga. Saya lihat bahwa Bapak dan Ibu itu mereka tabah sekali. Mereka tahu bahwasannya ini adalah. Satu hal yang bisa terjadi sebagai orang yang berada dalam dunia politik. Itu katakanlah itu turbulensi politik. Kalau kita naik pesawat, kita siap dengan turbulensi. Jadi kalau kita berharap tidak ada turbulensi. Ya kalau kita berunduk tidak ada turbulensi. Tapi kalau ada, ya jangan kita kaget-kaget. Memang itu bagian daripada alam gitu ya. Begitupun juga di politik. Tapi yang penting apa? Kita jangan jadi korban. Korban itu menang kalah juga bagian daripada bagian politik gitu ya. Terima kasih.